Lupa, saya ada di sorong. Maaf, maaf. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal kita, kita akan memulai webinar seri kelima kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah dan selamat siang untuk teman-teman kami yang berada di wilayah timur Indonesia. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan kejati asih, tapi langit di sana mendung. Kami sangat berterima kasih Bapak-Ibu sudah bergabung. Bapak-Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan kami, Ikatan Guru Vokasi Indonesia, ICFI, IGVI. Perkenalkan, saya Siti Mariam dari Sorong, Papua Barat. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai host dan moderator dalam webinar seri mitra kita yang kelima. Selasa, 6 April 2021 dengan tema Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Melalui Super Tax Deduction. Bapak-Ibu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang terhormat Bapak Syariadi, STMDA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Iya, semoga Bapak selalu sehat dalam melaksanakan tugas dan dimudahkan segala urusannya. Yang berbahagia seluruh pengurus pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia yang menyempatkan hadir di pagi hari ini, serta Bapak-Ibu guru hebat yang telah berkenan bergabung di forum pagi ini yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Bapak-Ibu sekalian, ada pun rondon acara kita pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sebagaimana telah berlangsung. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, paparan materi dari Bapak Syariadi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, penutup. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk memacu semangat kita, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya secara hikmat terlebih dahulu. Jikalau nanti suara dari lagu yang saya share tidak terdengar, mari kita menyanyikan sendiri dalam hati ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, Guru Hebat di seluruh Indonesia, kita memasuki waktu pengaparan materi oleh narasumber hebat kita. Beliau adalah Bapak Sariyadi STMBA. Terima kasih. 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 Bu Siti Mariam. Bapak, Bapak, Ibu Guru yang bergabung dalam acara webinar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. 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 vokasi sebagai bentuk upaya mendorong sinergitas statuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri Bapak-Ibu sekalian saat ini merupakan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana beliau telah menetapkan sebuah visi yang harapannya nanti bisa dicapai pada waktu Indonesia berusia emas begitu ya di tahun 2045 dimana beliau telah memberikan arahan dan juga sekaligus strategi bagaimana untuk menuju 2045 pada tahap awal di periode pemerintahan beliau fokus untuk pengembangan infrastruktur tentunya Bapak-Ibu sekalian mohon dimaknai ini bahwa ini adalah salah satu strategi yang memang sudah disepakati oleh para pakar bagaimana untuk meningkatkan level dari sebuah negara kaitannya dengan pendapatan atau barangkali di level kesejahteraan yang diformulasikan dalam bentuk produk domestik produk domestik bruto ataupun pendapatan atau income per kapita penduduk dimana saat ini Indonesia masuk dalam kategori sebagai negara dengan pendapatan menengah dan untuk bisa lepas dari jebakan sebagai negara dengan kelas pendapatan menengah maka ada dua upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah pengembangan infrastruktur dan yang kedua adalah pengembangan SDM guna meningkatkan produktivitas makanya di era pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintah fokus untuk pengembangan infrastruktur nah di periode kedua di tahun 2020-2025 atau 2024 pemerintah menaruh pembangunan sumber daya manusia ini sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Presiden namun tentunya pembangunan SDM ini tidak stand alone atau berdiri sendiri akan dikombinasikan dengan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah untuk bisa membawa bangsa Indonesia menuju kesejahteraan dan menuju kemajuan setara dengan negara-negara lain ada empat bidang prioritas lainnya dimana yang bidang prioritas pertama tadi kami sampaikan adalah pembangunan SDM ada pembangunan infrastruktur kemudian ada penyederhanaan regulasi yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi dan yang kelima adalah transformasi ekonomi kalau terkait birokrasi barangkali nanti juga akan berkait bagaimana layanan-layanan pemerintah ya terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara yang pemerintah telah memberikan upaya-upaya bagaimana untuk menyederhanakan birokrasi sehingga masyarakat bisa mendapat kemudahan gitu ya untuk entah itu berusaha atau barangkali melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sebagai warga negara Indonesia secara khusus terkait transformasi ekonomi barangkali kita juga beberapa waktu yang lalu cukup cukup rame diskusinya tentang tentang Omnibus Law ya Bapak-Ibu sekalian nah itu adalah salah satu bentuk transformasi ekonomi jadi ada satu cita-cita mulia gitu ya terlepas dari pro kontra para pihak terhadap Omnibus Law kami melihat bahwa dengan adanya Omnibus Law ini merupakan satu terobosan bagaimana untuk bisa meningkatkan kesempatan bekerja kalau berbicara untuk Satuan Pendidikan Vokasi ya tentunya SMK karena dengan adanya undang-undang tersebut berbagai upaya dilakukan dan kemudahan atau fasilitas diberikan guna terciptanya iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan membawa dampak begitu ya kepada kesejahteraan rakyat melalui penciptaan berbagai lapangan kerja sesuai dengan karakteristik industri yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah nah Bapak-Ibu sekalian kalau tadi saya menyebut untuk keluar dari middle income trap gitu ya itu rumusnya ada dua yang pertama adalah pengembangan infrastruktur yang kedua adalah pembangunan SDM nah secara khusus pembangunan SDM harus bisa meningkatkan produktivitas ini barangkali juga menjadi tantangan kita bersama Bapak-Ibu sekalian kualitas SDM yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain memang belum begitu mengembirakan gitu ya apalagi kalau kita berbicara dengan negara-negara yang sudah cukup advance gitu ya karena hanya dengan produktivitas lah maka nanti kita bisa menghasilkan SDM-SDM yang tentunya nanti mereka akan mendapatkan apresiasi dan tentunya pendapatan mereka akan naik dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama keluar dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah begitu Bapak-Ibu sekalian nah untuk mewujudkan itu untuk mendukung bagaimana penyiapan SDM yang memiliki produktivitas tinggi maka di tahun 2020 Bapak-Ibu sekalian telah terbit peraturan presiden nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan dimana pada permendikut maupun di dalam perpres sama-sama kebetulan nomornya 45 gitu ya jadi kalau yang perpresnya adalah 45 tentang tata kerja organisasi tata kerja Kemendikbud kemudian yang berikutnya ada permendikut 45 tentang organisasi dan tata laksana Kemendikbud disitu lahirlah Direktora Jenderal Pendidikan Vokasi dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin memperkenalkan Direktora Jenderal Pendidikan Vokasi meskipun saya Bapak-Ibu sudah ada yang kenal namun tidak ada salahnya Bapak-Ibu sekalian mengetahui struktur organisasi Direktora Jenderal Pendidikan Vokasi yang pada prinsipnya Direktora Jenderal Pendidikan Vokasi mengemban amanah begitu ya pembinaan pendidikan vokasi baik itu untuk pendidikan tinggi vokasi sekolah menengah kejuruan ataupun Direktorat Kursus dan Pelatihan nah tiga jenis pendidikan yang saya sampaikan tadi diampu oleh masing-masing Direktorat Teknis dan ada satu Direktorat yang merangkai dan mendukung fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Direktorat tiga tadi yaitu Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri di mana saya saat ini bertugas nah Bapak-Ibu sekalian secara prinsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaruh perhatian yang cukup besar dan menaruh harapan yang cukup tinggi terhadap pengembangan pendidikan vokasi karena sampai dengan saat ini seluruh Kementerian dan Lembaga sepakat bahwa untuk meningkatkan produktivitas bagaimana tadi saya sampaikan jawabannya itu ada di pendidikan vokasi nah bagaimana untuk mengimplementasikan upaya-upaya pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Vokasi maka Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi telah merumuskan berbagai agenda prioritas yang akan dilaksanakan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo Bapak-Ibu sekalian ini program tahun 2021 dimana bingkai utama dari program-program yang dilaksanakan di lingkungan Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah upaya untuk mewujudkan link and match gitu ya atau mewujudkan keselarasan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja gitu ya dengan dunia kerja nah apa saja yang menjadi perhatian menjadi concern dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mewujudkan link and match itu ada 8 plus i gitu ya 8 plus i dimana i nya itu sebenarnya angka jamak bisa saja nanti berkembang seiring dengan dinamika dan barangkali seiring dengan adanya interaksi antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia usaha dunia industri ataupun dunia kerja yang pertama kita akan selalu mendorong bagaimana adanya kurikulum yang disusun secara bersama-sama antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia usaha dunia industri nah Bapak Ibu sekalian terkait hal ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti Kementerian Berdikan dan Kebudayaan akan merilis kurikulum paradigma baru untuk sekolah menengah kejuruan gitu ya untuk sekolah menengah kejuruan dimana perubahan-perubahan yang terjadi atas kurikulum yang ada saat ini mencerminkan gitu ya mencerminkan upaya meningkatkan relevansi antara apa yang diajarkan kepada peserta didik dengan realita yang ada di dunia kerja dan ini sebagai informasi awal saja bahwa nanti terkait kurikulum nanti juga akan ada penataan spektrum keahlian di SMK gitu ya jadi kalau selama ini diatur sampai dengan kompetensi keahlian maka ke depan gitu ya ke depan pengaturan terkait spektrum ini hanya sebatas sampai dengan program keahlian dengan harapan Bapak Ibu sekalian untuk adanya kebijakan ini adalah bagaimana kita memberikan keleluasaan gitu ya memberikan fleksibilitas kepada SMK untuk bisa merancang kurikulum yang responsif terhadap perubahan dunia kerja tentunya banyak hal yang akan menjadi pertimbangan tidak serta-merta ketika kebijakan ini ditetapkan langsung seperti membalik telapak tangan ya Bapak Ibu sekalian pasti ada proses peralihan gitu ya terus kemudian juga terkait dengan sasaran implementasi kurikulum juga barangkali tidak langsung sekaligus gitu ya itu semangat yang pertama atau paket pertama dari link and match antara SMK dengan dunia usaha dunia industri ataupun dunia kerja sinkronisasi kurikulum kemudian yang kedua kami juga mendorong adanya guru tamu atau expert atau barangkali kalau di pendidikan tinggi dosen gitu ya dari dunia usaha dunia industri untuk bisa mengajar satuan pendidikan vokasi dengan jumlah jam minimal adalah 50 jam per semester kalau ini di slide Bapak Ibu sekalian per prodi maka kalau di SMK ya barangkali adalah nanti bentuknya adalah per program keahlian gitu ya nah tentunya ini merupakan bentuk upaya juga penguatan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sekolah yang tentunya dengan kehadiran para guru tamu atau dosen tamu dari industri itu bisa selalu mengupdate barangkali juga sekaligus juga meningkatkan relevansi kompetensi peserta didik kita kemudian yang berikutnya kaitannya dengan paket link and match adalah untuk pengembangan soft skill para siswa melalui project based learning Bapak Ibu sekalian dalam berbagai kesempatan kami berinteraksi dengan dunia usaha dunia industri atau pengguna lulusan SMK atau pihak-pihak yang berinteraksi dengan lulusan SMK hampir semuanya mereka menyuarakan secara bulat gitu ya menyuarakan secara bulat tentang pentingnya penguasaan soft skill bagi anak-anak lulusan SMK di beberapa industri mungkin mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan kompetensi teknis atau hard skill yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya meskipun ini juga tetap menjadi tantangan kita juga Bapak Ibu sekalian karena SMK kan saat ini jumlahnya sangat luar biasa banyak dan variasi layanan yang diberikan oleh sekolah dari sisi kualitas juga cukup beragam gitu ya namun yang mengemuka adalah tentang penguasaan soft skill oleh peserta bidik SMK gitu ya nah tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama kami di Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri memberikan dukungan kepada Direkturat SMK bagaimana untuk formulasi pembelajaran kemudian atau barangkali satu metode agar anak-anak bisa menguasai soft skill sesuai dengan kebutuhan dunia kerja secara umum kalau terkait soft skill Bapak Ibu sekalian ada formulasi yang mungkin sudah sering kita dengar terkait 21st century skill gitu ya ada 4C kan disitu ya ada critical thinking, creativity, communication gitu ya, collaboration gitu ya nah tentunya itulah yang nanti akan kita dorong kepada anak-anak kita di SMK supaya mereka bisa memiliki kompetensi terkait komunikasi, kerjasama, critical thinking, kreativitas gitu ya melalui berbagai program-program yang akan dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi kemudian yang berikutnya adalah pemagangan kalau kita di SMK tentunya adalah praktek kerja lapangan terstruktur dimana akhir tahun 2020 kemarin telah terbit Permendikbud Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan ada kebaruan yang ada di dalam regulasi yang telah terbit tadi Bapak Ibu sekalian meskipun di Permendikbudnya tidak mengatur dari sisi durasi namun di pedoman yang saat ini sedang di finalisasi oleh teman-teman di Direkturat SMK nanti akan mengarah begitu ya bahwa durasi pemagangan itu adalah satu semester selain itu di dalam Permendikbud itu juga diatur untuk bidang atau barangkali program keahlian tertentu atau barangkali kompetensi keahlian tertentu pelaksanaan PKL itu juga bisa dilakukan secara daring Bapak Ibu sekalian namun tidak semua kompetensi keahlian bisa melakukan PKL secara daring mohon ikin sebentar siap Bapak Bapak Ibu yang hadir di room ini nanti ketika sesi tanya jawab silahkan raise hand ketika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung pada Pak Saryadi bagi yang tidak mau bertanya langsung bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Q&I ya terima kasih silahkan Bapak terima kasih Ibu Siti yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi link and match antara satuan pendidikan fokasi dengan dunia usaha dunia industri adalah pelaksanaan sertifikat kompetensi yang mendapatkan legitimasi yang kuat dari dunia usaha dunia industri Bapak Ibu sekalian satu prinsip yang yang kita pegang terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta di DSMK adalah bahwa kita harus bisa memastikan bahwa sertifikasi kompetensi itu membawa nilai tambah begitu ya membawa nilai tambah bagi peserta di DSMK untuk mereka berkarir atau barangkali bekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan tentunya sesuai dengan karir yang akan mereka pilih yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya terkait untuk link and match antara satuan pendidikan fokasi dengan dunia usaha dunia industri adalah upaya untuk mendorong bagaimana Bapak Ibu guru bisa selalu terupdate dengan kompetensi yang terkini sesuai dengan standar yang ada di dunia kerja Bapak Ibu sekalian perubahan adalah suatu kenisayaan demikian juga untuk pendidikan fokasi karena memang orientasi kita adalah untuk menyiapkan lulusan itu untuk bekerja pada bidang tertentu maka perubahan-perubahan yang ada di dunia kerja sudah selayaknya harus kita bawa ke dalam proses pembelajaran yang ada di SMK nah untuk mewujudkan itu tentunya peran dari Bapak Ibu guru untuk berubah artinya berubah disini adalah untuk selalu mengupdate kompetensi sesuai dengan apa yang terjadi di dunia usaha dunia industri adalah satu hal yang sifatnya kenisayaan harus kita lakukan gitu ya jadi Bapak Ibu sekalian kalau tadi di awal saya menyampaikan terkait perubahan kurikulum barangkali kalau untuk di SMK ini adalah bukan satu hal yang dikhawatirkan gitu ya kalau saya boleh menyebutkan bahwa untuk kurikulum berubah itu adalah satu kenisayaan di pendidikan fokasi guna memastikan relevansi yang kuat antara satuan pendidikan fokasi dan dunia usaha dunia industri kemudian paket yang ke-8 adalah untuk riset terapan atau barangkali termasuk juga di dalamnya adalah untuk pengembangan teaching factory dimana disitu ada upaya integrasi gitu ya antara proses pembelajaran di SMK dengan produksi barang dan jasa gitu ya kalau konteksnya itu di SMK selain itu paket link and watch yang lain bisa dalam bentuk beasiswa donasi peralatan dari dunia usaha dunia industri ke SMK atau program-program lain yang secara khusus memang didedikasikan secara bersama-sama oleh satuan pendidikan dan fokasi dengan dunia usaha dunia industri nah untuk tahun 2021 sekulang-kurangnya ada enam program prioritas gitu ya sebenarnya programnya banyak begitu ya namun untuk program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan resources lebih jika dibandingkan dengan program yang lain itu mencakup kaitannya dengan training leadership dan mindset Bapak Ibu sekalian untuk seluruh SDM fokasi namun lebih lanjut untuk kaitannya dengan pelatihan ini kami sampaikan untuk juga mendukung paket ke-7 dari link and miss tadi untuk pelatihan guru maka kami di Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri juga mendapatkan penugasan untuk penyelenggaraan upskilling dan reskilling guru kejuruan yang sudah kita mulai tahun lalu di 2020 dan ini dilanjutkan di tahun 2021 dimana target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan untuk pelaksanaan pelatihan ini kalau tahun lalu targetnya 2.160 maka tahun ini kami mendapatkan penugasan sekurang-kurangnya ada 3.160 guru kejuruan gitu ya yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh industri atau lembaga pelatihan yang memiliki konektivitas kuat dengan industri gitu ya jadi satu kata kunci yang menjadi arahan dari pimpinan kami terkait untuk pelatihan guru ini adalah berbasis industri gitu ya karena memang sebagaimana tadi saya sampaikan kita ingin mendukung upaya peningkatan antara SMK dengan dunia usaha dunia industri kemudian program yang lain untuk di bawah Direkturat Jendela Pendidikan Vokasi ini untuk kursus dan pelatihan ini ada pendidikan kecakapan kerjaan pendidikan kecakapan kewirausahaan kemudian untuk SMK sendiri saya yakin kalian sudah mengikuti ya barangkali juga di antara Bapak-Ibu sekalian saat ini ada yang harap-harap kemas gitu ya lolos nggak gitu ya SMK pusat keunggulan gitu ya nanti ditunggu saja saat ini sedang proses seleksi tahap wawancara gitu ya dimana para kepala sekolah sedang diwawancara oleh tim dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi dan tim dari dunia usaha dunia industri gitu ya jadi ini Bapak-Ibu kepala sekolah dari SMK Bapak-Ibu sekalian yang mendaftar SMK-PK saat ini seperti ujian tesis gitu ya jadi mereka diuji oleh perwakilan dari dunia usaha dunia industri dan dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi atas usulan gitu ya usulan SMK pusat keunggulan yang disampaikan ke Direkturat SMK kemudian program yang lain di bawah Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi ada kampus Mertika Vokasi kemudian ada upgrading D3 ke D4 ini di level politeknik kemudian juga ada SMK D2 Jalur Cepat Bapak-Ibu sekalian nah secara khusus untuk SMK D2 Jalur Cepat ini adalah program dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mendorong gitu ya konektivitas antara SMK dengan pendidikan tinggi vokasi yang disitu juga melibatkan dunia usaha dunia industri sebagai pihak nanti yang akan menggunakan lulusan atau barangkali menyerap lulusan dari program ini dimana untuk SMK D2 Jalur Cepat ini untuk memperoleh jasa D2 itu hanya perlu waktu 3 semester di pendidikan tinggi vokasi namun untuk menuju ke situ harus disiapkan gitu ya harus disiapkan sedari awal dari sisi SMKnya gitu ya jadi SMKnya harus melaksanakan program atau barangkali struktur pembelajaran yang bisa menjamin konektivitas dengan kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan selama 3 semester di jenjang politeknik dimana untuk 3 semester di jenjang pendidikan tinggi vokasi itu terdiri dari 2 semester di dunia usaha dunia industri satu semester di pendidikan tinggi vokasi nah lebih lanjut ini Bapak Ibu gambaran kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2021 gitu ya cukup cukup rumit ya dan banyak gitu ya namun saya akan fokus ke SMK gitu ya Bapak Ibu sekalian dimana di tahun 2021 ini kami dari Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri selain tadi ada pelatihan bagi guru kami juga menyelenggarakan pelatihan bagi kepala SMK gitu ya bagi kepala SMK tahun lalu untuk pelatihan kepala SMK kami melatih lebih dari 900 kepala SMK gitu ya 400 D 450 diantaranya mengikuti pelatihan di klat chief executive officer gitu ya jadi kami menyiapkan sebuah pelatihan guna mendukung gitu ya kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis kompetensi-kompetensi yang dimiliki seorang layaknya seorang pimpinan perusahaan atau chief executive officer gitu ya dimana tahun lalu kami bermitra dengan beberapa perguruan tinggi tepatnya 5 perguruan tinggi yang memiliki reputasi secara nasional dan internasional gitu ya jadi ini adalah perguruan tinggi-perguruan tinggi yang terakreditasi secara internasional untuk penyelenggaraan program-program yang terkait kompetensi chief executive officer gitu ya 5 perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia kemudian BINUS University Prasdiamulya Universitas Brawijaya dan Institut Pertanian Kukur gitu ya dan tahun ini insya Allah akan berlanjut kembali program itu namun konteksnya adalah untuk mendukung SMK Pusat Keunggulan gitu ya selain itu tahun ini kami juga mendapatkan penugasan untuk penguatan gitu ya penguatan kehumasan karir senter dan treasure study di satuan pendidikan vokasi termasuk di SMK gitu ya termasuk di SMK selain itu kami di Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri kami juga mendapatkan penugasan bagaimana untuk mewadahi dalam satu forum untuk kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta gitu ya melalui rumah vokasi atau forum pengarah vokasi nah untuk rumah vokasi itu sendiri saat ini juga terlibat secara aktif di dalam proses koleksi SMKPK nah Bapak Ibu sekalian tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa kegiatan utama itu adanya di masing-masing Direkturat Teknis nah kami di Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri melakukan program-program yang bentuknya itu adalah akselerasi dan sekaligus berfungsi sebagai katalisator untuk mewujudkan paket-paket link and match sebagaimana tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dan memang kami secara kegiatan pasti akan selalu berinteraksi dengan SMK dengan pendidikan tinggi vokasi serta dengan kursus dan pelatihan nah lebih lanjut Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan link and match tadi sebagaimana saya sebutkan ada paket 8 plus tadi sedikit ini kami kutip sebuah teori yang menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah kemudian akademisi dan dunia usaha dunia industri konsep ini dikenal dengan nama triple helix karena ada tiga pihak yang bermitra jadi untuk mewujudkan paket-paket link and match guna meningkatkan relevansi antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri maka ketiga aktor ini menjadi sangat penting meskipun dalam perjalanannya teori ini sudah ada beberapa penyesuaian ya ini teori tahun 2000 dengan triple helix nah saat ini sudah dikembangkan helix-helix yang lain ada pentahelix disitu ada pelibatan masyarakat kemudian juga pelibatan dari kawan-kawan media untuk mensukseskan dan mendukung program-program yang telah menjadi komitmen para pihak nah ini secara khusus terkait untuk mewujudkan link and match Bapak-Ibu sekalian dalam konsepsi triple helix ini pemerintah kemudian industri atau sektor swasta dan institusi pendidikan bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan program sesuai dengan peran masing-masing kemudian dalam pengembangan pendidikan vokasi peran pemerintah ini adalah sebagai policy maker atau regulator dan juga sekaligus sebagai enabler yang mendorong terwujudnya link and match antara industri atau sektor swasta dengan institusi pendidikan maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan refleksi melakukan refleksi di masing-masing SMK Bapak-Ibu sekalian atau barangkali Bapak-Ibu sekalian selaku guru bisa memberikan feedback bisa memberikan sumbang saran pemikiran kepada kepala SMK Bapak-Ibu sekalian apakah konsep triple helix ini sudah diterapkan di SMK Bapak-Ibu sekalian dan secara khusus tentunya perlu dilihat sampai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan di SMK Bapak-Ibu sekalian apakah terkait kurikulum apakah terkait updating kompetensi bagi para pendidik ataukah ada aspek-aspek yang lain yang disitu ada peran dari dunia usaha dunia industri bisa hadir di SMK Bapak-Ibu sekalian nah salah satu hal yang kami dorong di Direktura Jenderal Pendidikan Vokasi guna mendukung link and match ini kami menginisiasi slogan untuk bring industries bring industries to school atau to campus artinya bukan membuat industri di sekolah atau di kampus namun kita ingin melibatkan dunia usaha dunia industri dari awal proses bagaimana pembentukan kompetensi peserta didik di satuan pendidikan vokasi nah tentunya upaya untuk menuju ke situ perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan saya melihat bahwa tetap aktor utamanya aktor utamanya adalah Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu guru dan tentunya juga Bapak-Ibu kepala SMK lebih lanjut Bapak-Ibu sekalian untuk mendorong partisipasi dunia usaha dunia industri dalam pengembangan pendidikan vokasi pemerintah telah menerbitkan regulasi atau barangkali menerbitkan peraturan tentang super tax deduction kegiatan vokasi apa itu super tax deduction barangkali nanti kami akan sampaikan pada slide-slide berikutnya secara prinsip Bapak-Ibu sekalian super tax deduction ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai daya tarik kemitraan antara dunia usaha dunia industri dengan pendidikan vokasi dimana dengan adanya super tax deduction ini tentunya ya ada benefit gitu ya ada benefit atau manfaat yang diperoleh para pihak tadi kalau kita berbicara triple helix yang di awal tadi maka terkait super tax deduction maka masing-masing pihak akan memperoleh benefit sebagaimana Bapak-Ibu sekalian bisa lihat di slide kami dari sisi pemerintah tentunya ketika ada partisipasi dari dunia usaha dunia industri dalam pengembangan pendidikan vokasi maka pemerintah akan memperoleh benefit kaitannya dengan peningkatan SDM gitu ya peningkatan produktivitas SDM melalui pendidikan vokasi selain itu juga nanti akan ada upaya untuk ada benefit berupa peningkatan efisiensi dan produktivitas dan daya saing dunia usaha dunia industri gitu ya jadi kalau SDM-nya produktif gitu ya secara tidak langsung nanti akan memunculkan efek gitu ya produktivitas dunia usaha dunia industri akan naik dan tentunya secara makro di lingkungan nasional juga akan membawa dampak kesejahteraan gitu ya bagi seluruh rakyat itu dari sisi pemerintah sedangkan dari sisi pendidikan vokasi ya tentunya dengan adanya kemitraan yang erat antara dunia usaha dunia industri dengan pendidikan vokasi ya SMK atau pendidikan vokasi satuan pendidikan vokasi akan mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan jadi lingkup kegiatan vokasi sebagaimana dimaksudkan di dalam peraturan tentang supertext deduction ini adalah mewujudkan semangat tadi yang bring industri to school tadi jadi pelibatan industri di dalam proses yang ada di sekolah gitu ya bagaimana membentuk kompetensi talon tenaga kerja gitu ya kemudian benefit yang berikutnya dari sisi satuan pendidikan vokasi ketika ada kemitraan yang erat tadi ya tentunya peluang untuk meningkatkan keterserapan alumni di dunia usaha dunia industri yang menjadi mitlannya dari sisi dunia usaha dunia industri nya tentunya kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan daya saing artinya kalau talon mereka mendapatkan SDM yang kompeten sesuai dengan yang mereka inginkan tentunya mereka akan lebih efisien dan tentunya akan lebih produktif dan pada akhirnya daya saing dari perusahaan-perusahaan itu akan meningkat selain itu melalui program kemitraan antara dunia usaha dunia industri dengan satuan pendidikan vokasi juga bisa menjamin ketersediaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan apakah itu jangka pendek jangka menengah atau jangka panjang dengan fleksibilitas program yang ada di satuan pendidikan vokasi maka industri bisa merencanakan bisa merencanakan pemenuhan SDM yang mereka butuhkan mungkin 3-4 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan seiring dengan perkembangan bisnis yang mereka alami mereka bisa bersama-sama merancang dengan satuan pendidikan vokasi untuk menyiapkan SDM dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian dunia usaha dunia industri juga akan diuntungkan dari sisi penghematan biaya pelatihan karyawan daripada industri itu nanti menerima calon tenaga kerja kemudian mereka akan melakukan pelatihan untuk calon SDM yang akan mereka gunakan kenapa tidak proses itu ditarik sedikit lebih ke hulu hulunya ada di mana ada di pendidikan vokasi di mana proses yang ada di pendidikan vokasi kan juga di situ terjadi pembelajaran tidak hanya di sekolah namun juga di perusahaan-perusahaan melalui program-program PKL ataupun barangkali program yang lainnya lebih lanjut Bapak Ibu sekalian tadi kami sampaikan regulasi tentang kaitannya dengan Super Tech Direction di mana regulasi yang besarnya itu adalah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019 di mana di dalam PP45 ini mengatur berbagai hal Bapak Ibu sekalian jadi tidak hanya Super Tech Deduction untuk kegiatan vokasi namun di PP45 ini juga mengatur kaitannya dengan tax holiday untuk industri pioner kemudian juga ada insentif untuk padat karya kemudian ada insentif untuk reset and development pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas insentif 200% kegiatan vokasi sarat-sarat untuk mendapatkan fasilitas ini seperti apa Bapak Ibu sekalian ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam slide kami khususnya untuk yang pasal 29B jadi penerima manfaat Super Tech Deduction ini adalah wajib pajak badan dalam negeri kemudian persyaratannya adalah menyelenggarakan kegiatan vokasi nah kegiatan vokasi itu mencakup praktek kerja lapangan atau pemagangan dan atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu nah kenapa berbasis kompetensi tertentu tidak semua kompetensi keahlian yang ada di SMK ketika di situ ada kerjasama dengan dunia usaha dunia industri dunia usaha dunia industri tidak semuanya bisa mengajukan gitu ya tidak bisa mengajukan Super Tech Deduction dimana kalau basis kompetensi keahlian yang di spektrum lama itu ada 146 maka untuk Super Tech Deduction ini hanya diberlakukan untuk 127 kompetensi keahlian dari 146 kompetensi keahlian yang ada di SMK fasilitas fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan bruto dengan nilai paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk kegiatan praktek kerja lapangan pemagangan dan atau pembelajaran jadi prinsipnya adalah wajib pajak mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi baru kemudian nanti saat melakukan pelaporan mereka bisa mengklaim pengurangan pajak melalui penghitungan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan lebih lanjut PP ini turunannya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019 disitu diatur secara teknis diatur secara teknis dan detail mengenai pemanfaatan supertext deduction mulai dari ketentuan umum ini mengenai penjelasan terkait wajib pajak kemudian perjanjian kerjasama OSS one single submission kemudian juga pengertian terkait beberapa hal dalam aspek perpajakan begitu ya kemudian dari sisi pemanfaatan fasilitas ini Bapak Ibu sekalian bentuknya adalah kegiatan praktek kerja atau pemagangan dan pembelajaran berbasis tertentu nah nanti bentuknya seperti apa nanti kami akan sampaikan pada slide berikutnya gitu ya kemudian jenis-jenis biaya gitu ya jadi kalau tadi wajib pajak atau perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktek kerja ataupun pemagangan atau pembelajaran tadi biaya-biaya apa saja yang bisa diklaim untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan gitu ya di kanan atas dari slide Bapak Ibu sekalian biaya yang bisa diklaim nanti mencakup biaya penyediaan fasilitas fisik yang memang didedikasikan untuk kegiatan vokasi tadi kemudian ada biaya instruktur kemudian atau barang atau bahan uang saku dan sertifikasi jadi kalau nanti misalkan peserta PKL dari SMK berada di perusahaan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan gitu ya dalam konteks kegiatan vokasi sebagaimana diamanatkan dalam PMK 128 ini gitu ya maka disitulah nanti berbagai fasilitas itu bisa diperoleh gitu ya dari sisi anak-anak PKL sendiri mereka sebenarnya bisa diberikan uang saku gitu ya dan perusahaan nanti bisa ngeklaim uang saku yang diberikan kepada para siswa itu sebagai pengurang pajak mereka kemudian juga sertifikasi ini juga tidak kalah pentingnya kami mendorong dan ini jujur kami sampaikan bahwa untuk sertifikasi ini yang mengusulkan adalah dari pihak Kemdikbud gitu ya bahwa untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan itu bisa difasilitasi dengan sertifikasi kompetensi dan dari sisi biaya yang timbul untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini bisa diklaim oleh perusahaan untuk pengurangan pajak gitu ya kemudian secara teknis kaitannya dengan ketentuan tambahan pengurang penghasilan bruto kemudian juga kewenangan para pihak gitu ya jadi Bapak-Ibu sekalian bagi perusahaan-perusahaan yang akan memanfaatkan super tax deduction ini dia harus menyusun perjanjian kerjasama dengan SMK gitu ya kemudian meregistrasi gitu ya meregistrasi kerjasama gitu ya kerjasama dengan SMK tadi ke sistem OSS gitu ya one single submission dengan menyertakan perjanjian kerjasama tadi dan surat keperangan lebih lanjut kan juga Ibu Siti gitu ya untuk PMK 128 itu kalau nanti Bapak-Ibu sekalian ingin lebih mendalami gitu ya atau kalau mau browsing di Google juga cukup banyak gitu ya PMK 128 tahun 2019 gitu ya kemudian terkait kewajiban pelaporan jadi Bapak-Ibu sekalian untuk memanfaatkan super tax deduction ini di awal yang jelas perusahaan itu harus lapor terlebih dahulu gitu ya tadi dengan ketentuan ada perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal yang harus disubmit ke sistem OSS nah nanti klaim atas pengeluaran-pengeluaran itu diajukan pada saat penyampaian penyampaian SPT tahunan yang biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya gitu ya kemudian yang berikutnya dari sisi keterlibatan kementerian dan lembaga Pemda dan pemerintah gitu dalam hal ini kementerian lembaga akan melakukan evaluasi begitu ya jangan sampai fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran gitu ya artinya tidak tepat sasaran itu tidak membawa manfaat sebagaimana tadi kami sampaikan konteksnya adalah untuk penguatan SDM pendidikan fokasi karena disini bentuknya adalah pengurangan pajak artinya potensi moral hasilat itu juga tinggi jangan sampai nanti cuma diklaim-klaim sebagai kegiatan fokasi namun secara kualitas tidak demikian gitu ya nah inilah yang menjadi domen kementerian dan lembaga yang memang terkait untuk penyelenggaraan kegiatan fokasi ini untuk melakukan kontrol atau evaluasi atas pelaksanaan kegiatan fokasi selanjut Bapak Ibu sekalian tentunya yang memiliki hak untuk memanfaatkan ini adalah subjek pajaknya adalah wajib pajak badan dalam negeri gitu ya dengan kriteria-kriteria sebagai mana tadi saya sampaikan dan ini lebih lanjut dilengkapi dengan perseratan-perseratan yang terkait aspek perpajakan gitu ya misalkan tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak ketika memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto gitu ya kemudian memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal ini pengaturan teknis dari Direktur Jenderal pajak gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan vokasi dan memanfaatkan super tax deduction sedangkan dari sisi fasilitas pajak di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 BMK 128 pengurangan penghasilan bruto itu diberikan paling tinggi 200% jadi 200% itu bukan angka fix ya Bapak-Ibu sekalian itu paling tinggi gitu ya paling tinggi dimana ada 2 layer gitu ya 2 layer yang digunakan gitu ya untuk pemanfaatan super tax deduction jadi layer yang pertama adalah 100% itu dalam bentuk penghasil pengurangan penghasil bruto atas jumlah biaya yang dikeluarkan ditambah 100% paling tinggi itu dalam bentuk tambahan gitu ya yang mana tambahan ini sangat tergantung gitu ya justifikasi atas pelaksanaan program-program nanti yang dilaksanakan atau kegiatan invokasi yang dilaksanakan oleh wajib pajak gitu ya dan secara khusus tadi sudah saya sebutkan bahwa harus ada perjanjian kerjasama ya Bapak-Ibu jadi syarat perusahaan memanfaatkan super tax deduction ini dia harus bekerjasama dengan satuan pendidikan vokasi nah terkait kompetensi atau prodi yang ada di pendidikan vokasi Bapak-Ibu sekalian apa saja yang bisa memanfaatkan super tax deduction di SMK itu ada 127 kompetensi keahlian yang terdiri dari 4 sektor sektor manufaktur kesehatan agribisnis pariwisata dan industri kreatif jadi sektor ini tidak mencerminkan bidang keahlian ya Bapak-Ibu sekalian namun sektor ini lebih menunjukkan ke sektor bisnis yang yang memang mendapatkan fasilitas super tax deduction gitu ya untuk perguruan tinggi program diploma itu bidang manufaktur kesehatan agribisnis pariwisata ekonomi digital dan jumlahnya ada 268 kompetensi atau prodi sedangkan balai latihan kerja di bawah kementerian ketenaga kerjaan ini terdapat 58 kompetensi yang mendapatkan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan atau barangkali melaksanakan kegiatan vokasi nah untuk di jenjang pendidikan menengah sendiri tidak hanya SMK Bapak-Ibu sekalian namun juga ada materasa aliyah kejuruan gitu ya dimana proses yang dilakukan apakah itu terkait PKL ataupun pembelajaran ya tentunya akan secara langsung gitu ya terjadi kerjasama atau kolaborasi antara satuan pendidikan dengan wajib pajak atau perusahaan-perusahaan tadi lebih lanjut pengaturan terkait praktek kerja dan atau pemagangan serta pembelajaran Bapak-Ibu sekalian di pasal 3 disitu disebutkan bahwa praktek kerja atau pemagangan itu merupakan kegiatan yang diikuti oleh siswa mahasiswa peserta latih pendidik instruktur dan atau tenaga kependidikan atau kepelatihan gitu ya di SMK perguruan tinggi program diploma dan balai latihan kerja nah ini Bapak-Ibu sekalian ini merupakan salah satu peluang yang barangkali bisa kita manfaatkan gitu ya untuk mendukung penguatan kompetensi baik peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan di SMK gitu ya karena tentunya pemerintah juga menyadari keterbatasan sumber daya yang ada saat ini untuk meningkatkan kompetensi peserta didik maupun pendidik serta tenaga kependidikan maka Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu guru sebenarnya ini juga menjadi peluang juga gitu ya untuk meningkatkan kompetensi dengan pembiayaan dari perusahaan-perusahaan karena nanti perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak meskipun untuk melaksanakan hal ini kita harus bisa meyakinkan gitu ya meyakinkan perusahaan bahwa nanti perusahaan akan bisa mengklaim gitu ya mengklaim atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan PKL gitu ya atau pemagangan oleh para siswa atau pendidik serta tenaga kependidikan ini di kemudian hari melalui pemanfaatan fasilitas super tax dedaksin gitu ya itu dari sisi praktek kerja atau pemagangan nah kaitannya dengan pembelajaran kegiatan yang masuk kategori kegiatan vokasi untuk pembelajaran yang bisa memanfaatkan super tax dedaksin adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh wajib pajak atau perusahaan untuk mengajar di SMK atau MA kejuruan pendidikan tinggi vokasi atau balai latihan kerja jadi kalau ada guru tamu atau barangkali dosen tamu atau barangkali ada instruktur tamu dari perusahaan perusahaan yang menjadi mitra dari SMK maka perusahaan mitra SMK tadi bisa mengklaim berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai para pengajar tadi hadir dan mengajar di SMK gitu ya diklaim pada waktu pada waktu pengajuan SPT dalam hal pemanfaatan super tax deduction gitu ya jadi kami sebutkan dari biaya yang dikeluarkan paling tinggi nanti akan diberikan pengurangan pajak dengan penghitungan dikurangi penghasilan bruto sebanyak 200% atas biaya yang dikeluarkan lebih lanjut biaya-biaya kegiatan vokasi kalau tadi kan kegiatannya kan praktek kerja lapangan dan pembelajaran disini untuk kegiatan biaya-kegiatannya bisa menyangkup mencakup penyediaan fasilitas fisik kemudian instruktur dan pengajar kemudian barang dan atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan honorarium atau pembayaran sejenis kepada siswa mahasiswa peserta latih perorangan jadi kalau misalkan perusahaan menyediakan uang saku untuk misalkan siswa mengikuti PKL atau guru yang sedang mengikuti pemagangan itu bisa diklaim juga melalui super tax deduction kemudian biaya kegiatan untuk sertifikasi kompetensi juga bisa diklaim sebagai pengurang pajak ini pengaturan Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sebutkan bahwa ada dua layer ada dua layer 100 plus 100 tadi dimana untuk 100% yang langsung dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto ini ada item-item yang bisa langsung dibebankan 100% jadi kalau untuk praktek kerja lapangan yang bisa dibebankan langsung untuk pengurangan 100% itu kaitannya dengan penyediaan fasilitas fisik honorarium kemudian honorarium untuk instruktur ataupun untuk yang peserta kemudian ada barang atau bahan keperluan pelaksanaan kegiatan dan biaya sertifikasi sedangkan untuk pembelajaran itu adalah honorarium dan barang atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan nah ini yang untuk tambahan tadi Bapak-Ibu sekalian jadi kalau yang biaya tapi real dikeluarkan itu langsung bisa diklaim 100% nah tambahan 100% ini diberikan dalam bentuk dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan Bapak-Ibu sekalian jadi 100% tadi tidak serta-merta bisa menjadi pengurang dari penghasilan bruto kalau penghasilan bruto yang diperoleh oleh perusahaan jika dikurangi dari pembiayaan kegiatan fokasi tadi menyebabkan rugi fiskal itu Bapak-Ibu sekalian nah ini yang menjadi catatan kemudian dalam hal menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal Bapak-Ibu sekalian layarnya begitu jadi 100% otomatis itu akan menjadi pengurang penghasilan bruto nah yang 100% berikutnya catatannya adalah tidak menyebabkan rugi fiskal jangan sampai jangan sampai nanti Bapak-Ibu sekalian karena diterapkan 200% nanti perusahaannya minta susuk gitu ya ulang jawa susuk ya kalau bahasa indonesiannya itu minta kembalian minta kembalian ini yang saya yang keluarkan kan 200% jadi saya minta kembalian nah itu tidak boleh jadi limitnya itu adalah tidak boleh sampai menyebabkan pengurangan pajak itu dia menjadi rugi fiskal gitu ya kemudian tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penambahan modal yang mendapatkan fasilitas untuk tax allowance sama investment allowance ini ada pengaturan secara khusus dan saya tidak akan bahas lebih lanjut ini sangat teknis sekali oleh teman-teman finance di perusahaan ini yang lebih tahu gitu ya kemudian ketentuan tambahan 100% ini wajib pajak wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan kepada kepala kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak itu terdaftar dengan tembusan ke Direkturat Peraturan Perpajakan 2 setiap tahun itu dilakukan bersamaan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan BPH Badan dan ini formatnya disediakan di dalam PMK 128 kemudian dari sisi ini prosedur pemanfaatan Bapak Ibu sekalian jadi mekanismenya wajib pajak dan SMK itu harus membuat perjanjian kerjasama yang mana perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya gitu ya sekurang-kurangnya memuat gitu ya 8 poin yang ada di sini mulai dari nomor dan tanggal PKS nama wajib pajak gitu dan NPWP jenis kompetensi ini tentunya sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK kemudian ada nama sekolah tanggal efektif dan masa berlaku kerjasama kemudian ada perkiraan jumlah peserta vokasi Bapak Ibu sekalian tadi saya sebutkan karena kegiatan itu mencakup PKL dan pemagangan maka di dalam perjanjian kerjasama harus dicantumkan berapa banyak siswa yang akan difasilitasi untuk mengikuti PKL ini gitu ya kemudian juga ada perkiraan jumlah pegawai atau pihak lain yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vokasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah perkiraan biaya berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan apakah tadi praktek kerja lapangan atau pemagangan ataukah pembelajaran gitu ya yang dilakukan di industri maupun di SMK setelah ada perjanjian kerjasama maka perusahaan tadi harus mendaftar pendaftarannya secara online melalui OSS gitu ya one single submission dengan melampirkan perjanjian kerjasama dan surat keterangan fiskal wajib pajak gitu ya kalau sudah lengkap maka akan ada notifikasi bahwa wajib pajak ini bisa memanfaatkan gitu ya bisa memanfaatkan super tax deduction gitu ya baru kemudian ketika berakhirnya tahun berjalan gitu ya pada kesempatan berikutnya dia bisa klaim gitu ya bisa klaim untuk pengurangan pajak gitu ya dalam bentuk super tax deduction ini lebih lanjut Bapak-Ibu sekalian ini ilustrasi pemanfaatan super tax deduction namun ini angkanya sudah berubah Bapak-Ibu sekalian ini angka ini kami peroleh sekitar tahun lalu ini Bapak-Ibu sekalian sekitar bulan di bulan-bulan November gitu ya ada 25 wajib pajak yang telah memanfaatkan super tax deduction gitu ya dimana terdapat 165 mitra PKS gitu ya 165 ini artinya yang melakukan kemitraan perjanjian kerjasama jumlah perjanjian kerjasamanya ada 183 tentunya ini saling saling mungkin saling silang gitu ya barangkali satu wajib pajak membuat kemitraan atau perjanjian kerjasama dengan beberapa satuan pendidikan vokasi begitu ya disitu ada ilustrasinya ada SMK ada diploma kemudian juga ada BLK jumlah peserta yang terdaftar 26.727 terfokus di empat sektor manufaktur pari wisata industri kreatif agribisnis dan kesehatan gitu ya nah secara khusus untuk ini yang mendominasi adalah SMK Bapak Ibu sekalian SMK gitu ya ada teknik mesin teknik ketenaga listrikan teknik instrumental industri teknik industri otomotif kimia perkapalan elektronika konstruksi dan properti dimana yang memanfaatkan super tax deduction ini memang lebih banyak terfokus di Jawa dan ada juga Sumatera gitu ya namun ada juga di NTT nah untuk mempromosikan ini Bapak Ibu sekalian dengan tujuan untuk penguatan kemitraan antara SMK dengan satuan pendidikan vokasi kami dalam berbagai kesempatan gitu ya mengkampanyekan mengkampanyekan dan mempromosikan gitu ya super tax deduction ini ke perusahaan-perusahaan gitu ya dengan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait apakah itu kementerian perindustrian kementerian ketenaga kerjaan gitu ya bahkan beberapa memberikan layanan khusus bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan super tax deduction ini dalam bentuk coaching clinic begitu ya jadi ada satu forum yang secara khusus membahas tentang super tax deduction ini berikut juga sampai dengan konsultasi gitu ya konsultasi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan super tax deduction lebih lanjut Bapak-Ibu sekalian ini ada video animasi super tax deduction kita simak bersama-sama dan ini merupakan intisari dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak-Ibu sekalian di Bapak-Ibu suaranya terdengar atau tidak enggak enggak Bun Bapak suaranya tidak terdengar oh di saya terdengar mungkin tadi ini nyambung di PPT ya Pak iya di PPT iya kalau nyambung di PPT memang suka enggak ada suaranya kalau terpisah itu bisa pakai share di atas lalu video dan TV oke sebentar oh tidak terdengar ya suara di tempat Bapak-Ibu ya tapi kalau animasinya terlihat terlihat Pak jalan terlihat terlihat nanti materi kita share ke pesertan juga Pak oke baik-baik nanti kami share di ini aja mungkin masalah koneksi ini yang siap masih sama Bu ini suaranya belum masuk ya enggak enggak masuk belum oke baik-baik saya skip aja untuk videonya Bapak-Ibu ini saya lanjutkan sedikit materi untuk super tax reduction dan untuk mendukung pemanfaatan super tax deduction Bapak-Ibu sekalian kami di dijenfokasi beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 9 Februari telah merilis buku buku Saku super tax deduction untuk mitra fokasi jadi selain membahas tentang substansi super tax deduction di dalam buku Saku ini juga memberikan informasi dan juga klarifikasi atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh perusahaan dalam bentuk Q&A question and answer jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis dan mendasar dari perusahaan itu sudah kami himpun dan disitu bisa dicermati secara langsung oleh semua pihak begitu ya pertanyaan-pertanyaan apa yang yang selama ini gitu ya menggelayut di dunia usaha dunia industri sehingga ada keengganan untuk memanfaatkan super tax deduction sebagai contoh salah satu bentuk pertanyaannya adalah industri itu khawatir kalau mereka memanfaatkan super tax deduction mereka akan diperiksa gitu ya akan diperiksa yang lain-lainnya juga gitu ya nah nanti di dalam buku ini juga sudah dijelaskan klarifikasi dari Direkturat Jenderal Pajak begitu ya atas pertanyaan tersebut nanti bukunya kami juga bisa share atau Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa akses di link yang nanti kami akan sampaikan secara khusus isi bukunya ini Bapak Ibu sekalian mulai dari penjelasan sampai dengan mekanisme dan ada FAQ gitu ya Frequently Asked Questions Nah untuk buku sakunya sendiri Bapak Ibu sekalian bisa unduh di tautan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan kalau Bapak Ibu sekalian ingin menyaksikan juga kegiatan launching super tax deduction buku saku super tax deduction ini Bapak Ibu sekalian bisa cermati channel YouTube gitu ya kanal YouTube Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri disitu cukup lengkap informasi mengenai super tax deduction ini Nah terkait layanan pemanfaatan super tax deduction Bapak Ibu sekalian ini kami di Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi sangat terima kasih ini dengan kawan-kawan di Direkturat Jenderal Pajak gitu ya karena mereka sangat responsif dan sangat kooperatif gitu ya untuk melayani perusahaan-perusahaan yang akan memanfaatkan super tax deduction gitu ya dimana berbagai channel disiapkan gitu ya mulai dari telepon kemudian juga layanan yang berbasis daring atau online atau berbasis web gitu ya yang bisa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan gitu ya untuk mendapatkan penjelasan yang terkait super tax deduction terakhir slide-nya terima kasih barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian untuk sesi pagi menjelang siang hari ini terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian waktu saya kembalikan ke Bu Siti Mariam baik terima kasih Bapak-Ibu demikianlah paparan materi dari Pak Sariyadi maaf Bapak di tempat saya hujan besar sekali suara saya terjelang terdengaran Bapak-Ibu terdengar Bu oh baik menurut kami boleh tahu Pak Sariyadi kebetulan tadi Bapak menyinggung tentang OSS kami dari IKVIS saat ini sedang mengadakan BIMTEK OSS untuk para guru-guru fokasi yang ada di seluruh Indonesia jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan nanti link pendaftaran akan kami share di telegram kemudian IKVIS juga sudah menjembatani SMK dengan beberapa industri terkait dengan MOU Bapak-Ibu guru hebat di seluruh Indonesia Pak Sariyadi tadi telah memaparkan bagaimana menggambarkan rendahnya kualitas SDM yang ada di Indonesia kemudian kita sebagai guru-guru di fokasi harus ikut ambil andil untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya melalui program yang sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Keputusan Indonesia melalui program link and match dengan pilarnya melalui 8 plus I ya kemudian kita juga bisa memanfaatkan super tax deduction untuk pendidikan vokasi yang kita bisa tawarkan 200% kepada industri tentunya yang ini akan menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan SDM yang ada di sekolah dan serapan alumni kita nanti di dunia industri nah demikian tadi paparan dari Bapak Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand nanti akan saya bukakan mic Bapak Ibu sekalian untuk sesi yang pertama saya silahkan Pak Luqman Pak Muhammad Luqman Bapak Muhammad Luqman apakah sudah mendengar saya Pak Luqman halo Pak Muhammad Luqman Hakim halo Pak Luqman sepertinya belum tersambung Bapak Ibu yang lain silahkan raise hand jika ingin bertanya langsung kepada Pak Sariyadi tentang supertext deduction halo Bapak Ibu Pak Faisal Pak Anto apakah suara saya terdengar terdengar Bu Siti oke halo Pak Luqman Pak Luqman masih ada di room kita silahkan katanya tadi mau bertanya langsung kepada Pak Sariyadi terkait materi yang disampaikan oleh beliau ini beliau ini beliau sudah aktif tapi suaranya tidak sampai di cerita iya kecil suaranya tadi saya lihat sudah berbicara sih cuma suaranya kecil kalau Pak Luqman mungkin bisa diulang suaranya kecil Bapak atau kalau sulit untuk langsung bisa lewat kolom chat saja mungkin Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Bapak maupun bisa lewat kolom chat ketika sinyal Bapak Ibu kurang memadai silahkan kami tunggu sambil menunggu pertanyaan dari peserta jika dari para panelis ingin bertanya silahkan Pak Ibu Pak Ishal Pak Anto Pak Rifai baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bapak Ijin beritanya silahkan Pak Rifai oke terima kasih atas waktunya Bu Siti Bapak kebetulan saat ini tadi Bapak di awal sudah menunggu tentang beberapa program yang dijawangi oleh Direktur Vokasi diantaranya terkait dengan SMKPK yang saat ini sedang berlangsung interview saya izin menyampaikan beberapa aspirasi teman-teman yang kebetulan teman-teman yang kepala sekolah kemarin sudah mengikuti kegiatan CEO yang sudah berlangsung di 5 perhubungan tinggi kebetulan kami berkesempatan mengikuti pelatihan CEO di IPB Bapak terkait dengan SMKPK ada beberapa role dan ada kekhawatiran teman-teman yang mengikut CEO karena dulu awalnya akan diprioritaskan untuk menjadi sekolah SMKPK jadi pada saat interview sampai detik ini ada beberapa banyak dari teman-teman yang sudah CEO tapi tidak berkesempatan untuk diundang interview Bapak kira-kira untuk kriteria kriteria penutapan SMKPK kami kita pelajari di Juknis yang waktu di-share dulu kita semuanya sudah tapi ada beberapa yang kami memang yang tidak tidak bisa itu pertanyaan pertama yang kedua terkait dengan regulasi persyaratan jumlah minimal siswa dan akreditasi Bapak kebetulan saya melihat videonya Pak Wikan terkait dengan pemimpin gersang dan pemimpin subur Bapak jadi kami di daerah pegunungan di daerah pedesaan untuk apalagi dengan persaingan satu desa ada 4 SMK bahkan lebih sekolah menengah ada ALIA dan SMA otomatis jumlah siswa kami tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti kriteria itu tapi kami sudah mengikuti CEO Bapak jadi dan awalnya memang itu yang yang ingin saya tanyakan di awal ketika mengikuti kegiatan CEO apakah kami bisa mengikuti seleksi SMKPK dengan kondisi yang memang seperti itu terima kasih Bapak langsung Pak Sariyadi lebih baik dijawab langsung supaya tadi pertanyaannya Pak Riffai ada dua terkait kriteria SMKPK dan ketentuan salah satunya yaitu jumlah selanjutnya silahkan Bapak terima kasih Mas Riffai atas pertanyaan yang disampaikan sebenarnya yang lebih lebih tepat menjawab ini adalah kawan-kawan dari Direkturat SMK selaku pengampu program pengampu program dan memang secara sumber daya untuk SMKPK itu memang dilakukan di Direkturat SMK namun kadang-kadang saya ingin merespon beberapa hal terkait yang disampaikan oleh Mas Riffai yang pertama terkait kriteria tentunya kriteria untuk SMKPK itu tidak akan tidak akan lepas dari keputusan Menteri keputusan Menteri nomor 17 tahun 2021 tentang SMK pusat keunggulan disitu ada berbagai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan CEO itu barangkali salah satu aspek yang dinilai di dalam proses seleksi artinya tidak serta-merta bahwa kepala SMK yang mengikuti diklat CEO itu sudah langsung otomatis menjadi SMK pusat keunggulan namun kami sampaikan bahwa SMK kepala SMK yang telah mengikuti diklat CEO dia secara modalitas itu memiliki nilai tambah di dalam proses seleksi yang dilakukan jadi sebagai gambaran sesuai dengan keputusan Menteri nomor 17 tahun 2021 tadi ada proses seleksi berupa tahapan-tahapan mulai dari tahapan seleksi administrasi kemudian seleksi teknis gitu ya teknis ini lebih ke arah menilai kapasitas masing-masing SMK kemudian seleksi berikutnya adalah terkait rencana aksi gitu ya rencana aksi atau action plan yang sudah disusun oleh masing-masing SMK dan tahapan terakhir adalah wawancara gitu ya wawancara gitu ya nah masing-masing tahapan itu memiliki kriteria gitu ya sebagai contoh kalau misalkan administrasi ya tentunya terkait kapasitas terpasang di masing-masing SMK gitu ya mulai dari jumlah siswa kemudian kemudian juga faktor-faktor yang lain di dalam proses seleksi administrasi misalkan akreditasi gitu ya kan itu juga dilakukan pengecekan gitu ya yang secara prinsip bahwa proses seleksi ini memastikan gitu ya memastikan kesesuaian karakteristik dari program SMK-PK dengan profil yang ada di SMK masing-masing gitu ya profil SMK-nya ya tentunya juga mencakup bagaimana kelembagaannya kemudian juga bagaimana SDM-nya gitu ya kalau bicara SDM juga tentunya terkait guru dan tenaga kependidikan gitu ya nah terkait tadi persyaratan persyaratan jumlah siswa gitu ya barangkali ini juga menjadi tantangan juga ini bagi Mas Rifai gitu ya SMK-PK ini bukan program hanya satu tahun ini kemudian selesai ya ini programnya berkelanjutan tahun depan nanti juga akan dibuka kesempatan lagi gitu ya nah bagaimana strategi gitu ya strategi dari Mas Rifai sudah ikut diklat CEO gitu ya ibarat saya akan memberikan ilustrasi teman-teman yang Bapak-Ibu Kepala SMK yang mengikuti diklat CEO ini seperti selayaknya seorang tentara yang akan berangkat ke medan perang gitu ya nah berangkat ke medan perang ini dengan diklat CEO itu Bapak-Ibu sekalian sebagai tentara sudah disiapi dengan berbagai bentuk senjata gitu ya berbagai bentuk senjata gitu ya yang senjata ini harapannya bisa dioptimalkan gitu ya bisa dioptimalkan digunakan untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada di masing-masing SMK gitu ya guna meningkatkan kualitas layanan di SMK Bapak-Ibu sekalian gitu ya selain SMK PK ada program-program yang lain yang dicalankan juga oleh Direkturat Pembinaan SMK ataupun Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri gitu ya jadi kayak tahun ini gitu ya kami di Direkturat Kemitraan kan ada dukungan untuk pengembangan kehumasan kemudian career center dan treasure study gitu ya treasure study nah kalau dari sisi kehumasan kan itu bisa dimanfaatkan gitu ya untuk preparasi gitu ya bagaimana nanti tahun tahun depan gitu ya itu jumlah siswanya sudah meningkat gitu ya sudah meningkat ya artinya perlu upaya yang strategik begitu ya artinya berdasarkan kalkulasi-kalkulasi atau perhitungan-perhitungan terhadap berbagai aspek saya yakin Mas Rifai sudah menguasai itu ketika kemarin mengikuti Ijin Ijin menambahkan Ijin menambahkan Bapak jadi di kami jujur saya saya pribadi Bapak ketika mengikut kegiatan CEO itu sangat bermanfaat dan selama ini kami berfokus pada keterserapan jumlah lulusan Bapak kebetulan di kami itu kenapa tidak berani menambah siswa banyak-banyak dan membuka siswa banyak-banyak tiap tahunnya karena kami mengukur kemampuan kami tentang keterserapan lulusan kami Bapak jadi lulusan kami itu 100% semuanya terserap di dunia kerja baik kirausaha maupun kita kita hantarkan ke dunia industri yang saya lakukan dan sekarang kolaborasi dengan dengan PT INIKA dan Mas Pion Group yang digawangnya oleh Pak Samun Hadam dari SMK PGR Menjayan Bapak jadi memang kami berfokus ke lulusan karena beban kami itu ketika kita terlalu menyerah banyak siswa maka pendampingan pada saat keterserapan lulusan kami itu saya tidak mau menambah jumlah lulusan SMK menjadi pengangguran Bapak itu salah satu salah satu kenapa kami tidak berani membuka banyak-banyak tiap tahunnya karena kami punya industri of bangun desa yang sudah berjalan 3 tahun kurang lebih ini Bapak dan waktu itu sudah dikunjungi sama Pak Direktur SMK Pak Bakun melihat aksi kami aksi nyata kami makanya kami diikutkan untuk seleksi CEO Bapak mungkin bisa dibantu untuk program lainnya Bapak untuk SMK SMK yang memang fokusnya keterserapan bukan jumlah lulusannya Bapak terima kasih Bapak ya tadi ya baik terima kasih Mas Bapak kan tadi saya sampaikan cukup cukup banyak ya program-program yang bukan SMK PK ya di luar SMK PK gitu ya yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Direkturat SMK maupun di kami begitu ya monggo silahkan nanti diusulkan gitu ya diusulkan melalui Takola yang yang ada begitu ya aplikasi Takola yang ada dan pastikan keterisian dari instrumen-instrumen atau barangkali informasi-informasi yang memang diminta sebagai prasarat gitu ya untuk mengakses program atau kegiatan yang yang dilaksanakan di tahun 2021 ini gitu ya jadi tidak ikut SMK PK bukan sebuah istilahnya titik final gitu ya sebuah akhir gitu ya untuk bisa mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak-Ibu sekalian masih banyak program-program lain yang bisa dimanfaatkan bisa diakses oleh kawan-kawan dari SMK dan kami sampaikan bahwa untuk program SMK-PK ini bukan hanya tahun ini saja gitu ya namun akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya nah tentunya untuk menuju ke situ Bapak-Ibu sekalian di SMK Bapak-Ibu sudah bisa mulai menyiapkan bagaimana pemenuhan kriteria-kriteria atau barangkali prasarat-prasarat untuk bisa mengakses program-program yang ada di Direkturat Jenderal Pendidikan Fokasi demikian Bu Siti jawaban saya atas pertanyaan ini dan ini saya lihat di chat salam dari teman-teman oke salam kembali salam kembali untuk kawan-kawan yang ikut baik Pak saya kira Pak Arief saya cukup ya gantian untuk teman-temannya yang banyak yang dari kolom chat ini saya bacakan satu dulu Pak ada pertanyaan mohon bantuan arahannya Pak kebetulan di Mitra Dudi memberikan pencerahan kepada kami kami ingin menjalin kerjasama dengan Dudi sebagai bentuk bisa UKK mandiri tapi kesulitan juga kami belum terakreditasi karena baru masuk daftar list yang akan diakreditasi seperti itu kemudian sekaligus dua aja Pak ya ini pertanyaan banyak sekali soalnya dari Pak Yusuf dari Bapak siapa ini namanya dari SMK Yusuf Abdus Sattar di Lombok Barat NTB ingin bertanya tentang SMK Vokasi jadi SMK Bapak ini sudah bersinergi dengan program Tahvisul Quran dimana ketika siswanya selesai kelas 12 mereka itu sudah hatam Al-Quran seperti itu Pak apakah itu bisa dijadikan barometer untuk dijadikan SMK Vokasi sementara seperti itu Pak Saryadi silahkan baik Bu Siti terkait untuk pelaksanaan UKK gitu ya bagi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi barangkali kembali lagi ke ini ke Juknis bagaimana pelaksanaan UKK gitu ya dan di dalam Juknis itu kan sudah di diatur gitu ya kriteria-kriteria bagaimana pelaksanaan uji kompetensi keahlian kebetulan saya juga tidak terlalu hafal gitu ya dengan substansinya namun saya tahu kemarin Juknis itu sudah ada barangkali nanti Bapak Ibu sekalian bisa termati Juknis pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK gitu ya kemudian yang berikutnya terkait tadi target misalkan siswa lulus dari SMK mereka harus hafiz furan gitu ya tentunya ini sangat baik sekali gitu ya satu upaya yang sangat baik sekali dan kami melihat bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan soft skill dan karakter kan gitu ya soft skillnya apa gitu ya kalau secara tidak langsung gitu ya secara tidak langsung ketika Bapak Ibu sekalian menjalankan program ini misalkan untuk Hafiz Al-Quran gitu ya si anak ini kan harus bisa mengatur dirinya gitu ya bagaimana untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dari pihak sekolah kaitannya dengan hafalan yang harus mereka setorkan gitu ya kalau di pesantren itu kan istilahnya kan setoran hafalan gitu ya kalau sudah hafal menghadap ke misalnya gitu ya bagiannya gitu ya misalnya gitu ya saya menyebutnya setoran hafalan gitu ya nah secara tidak langsung para siswa itu mereka akan belajar bagaimana untuk melakukan manajemen diri gitu ya bagaimana untuk menghafal kemudian juga dari sisi disiplin dan lain sebagainya gitu ya tentunya banyak kegiatan lain juga yang bisa dilakukan untuk mengembangkan soft skill salah satunya tadi kalau untuk kaitannya dengan hafiz ini tentunya kita sebagai orang islam seorang muslim tentunya ini menjadi nilai tambah begitu ya menjadi nilai tambah bagi peserta didik kita dan tentunya secara tidak langsung itu juga nanti akan membentuk karakter peserta didik gitu ya karena dengan nilai-nilai yang dipelajari manakala siswa itu menghafal Al-Quran dan juga kemudian mencapatkan penjelasan-penjelasan dari ustadz atau barangkali guru agamanya gitu ya itu juga akan membentuk karakter peserta didik gitu ya dan menurut saya itu silahkan dilanjutkan gitu ya itu sangat sangat positif gitu ya sangat positif dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut demikian Bu Siti pertanyaan yang lain baik Dapak terima kasih untuk jawabannya pertanyaan berikutnya ini mirip yang pertama adalah dari Pak Lukman tadi yang mau bertanya langsung tetapi terkendala sinyal terkait dengan program link and match untuk perusahaan BUMM itu bisa dimulainya kapan Pak seperti di Pertamina PLN Garuda dan sebagainya kemudian ada keluhan dari teman-teman kita terkait kerjasama dengan BUMM itu salah satu BUMM itu mengharuskan sekolah menyiapkan dana yang lumayan besar mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan terkait dengan hal tersebut kemudian pertanyaan yang kedua adalah Ibu ini merupakan wakak kurikulum di SMK swasta seperti itu dan program kejuruan yang ada di sekolah tersebut adalah agroindustri program 4 tahun Pak dan sekolah ini baru berjalan di tahun keempat jadi belum ada lulusannya merasa kesulitan untuk bisa menembus perusahaan yang besar untuk bisa melakukan MOU kiranya Bapak bisa memberikan tips dan triknya karena dari sekolah tersebut sulit sekali untuk bisa menembus perusahaan yang besar silakan Pak Sariadi ya baik terima kasih kapan kerjasama yang disitu bisa memanfaatkan super tax deduction itu dilakukan ya seharusnya sudah dari kemarin gitu ya dari ketika super tax deduction itu sudah ditetapkan maka perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan SMK sudah bisa langsung melaksanakan aktivitas kegiatan vokasi yang pada akhirnya bisa memanfaatkan super tax deduction memang peraturan ini terbitnya akhir 2019 dan kemudian tahun 2020 kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19 di bulan Maret gitu ya sehingga memang belum 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 banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini karena tentunya kawan-kawan di industri atau perusahaan mereka juga dalam posisi struggling gitu ya terkonstraksi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berikutnya terkait untuk BUMN Direktura Jenderal Pendidikan Vokasi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian BUMN gitu ya dengan Kementerian BUMN untuk melakukan atau melaksanakan paket-paket link and match yang sebagaimana tadi saya sampaikan gitu ya dimana perjanjian kerjasama ini mengatur kemitraan antara satuan pendidikan vokasi apakah itu SMK ataukah pendidikan tinggi vokasi untuk bermitra dengan BUMN dengan lingkup kemitraan yang tentunya sama dengan lingkup paket link and match yang kami sampaikan dan BUMN pun mereka juga bisa memanfaatkan super tax deduction gitu ya bisa memanfaatkan super tax deduction yang berikutnya adalah kaitannya dengan biaya yang yang timbul seiring dengan kemitraan dengan salah satu BUMN gitu ya Bapak Ibu sekalian kita harus bisa membuat justifikasi gitu ya perlu tidaknya untuk menjalin kemitraan dengan sebuah lembaga atau perusahaan gitu ya justifikasi sederhana yang bisa kita ambil itu adalah kemitraan tersebut harus bisa mendukung penguasaan gitu ya kompetensi peserta didik yang pada akhirnya gitu ya yang pada akhirnya bisa mendukung karir peserta didik manakala yang bersangkutan lulus gitu ya itu indikator pertama yang kedua adalah kemitraan itu harus bisa meningkatkan kepekerjaan lulusan SMK Bapak Ibu sekalian gitu ya nah ketika dua kriteria itu bisa dirumuskan dan Bapak Ibu sekalian yakin akan bisa terwujud gitu ya maka kemitraan itu layak untuk dikembangkan atau barangkali dijalankan gitu ya nah terkait dengan pembiayaan ya tentunya kembali lagi tergantung dari sumber daya gitu ya sumber daya yang ada di masing-masing sekolah gitu ya apakah memang sekolah bisa untuk menyediakan itu gitu ya nah kalau memang tidak bisa ya coba didiskusikan sumber-sumber pembiayaan lain yang mungkin gitu ya yang mungkin bisa diperoleh gitu ya untuk menjalankan kemitraan tadi kami di kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak pernah gitu ya tidak pernah merekomendasikan kemitraan gitu ya antara sebuah perusahaan dengan SMK yang di dalam kemitraan itu mempunculkan implikasi biaya yang harus ditanggung oleh biak sekolah gitu ya kalau misalkan perusahaan itu menawarkan ya tentunya itu kembali lagi kepada justifikasi dari biaya sekolah namun kami tidak pernah merekomendasikan kemitraan dan jujur kami sampaikan banyak pihak-pihak yang mengklaim gitu ya mengklaim direkomendasikan dari Direktur Adjenderal Pendidikan Vokasi gitu ya yang pada akhirnya gitu ya mereka dalam tanda kutip mencari untung gitu ya mencari untung atas kemitraan yang yang dibangun gitu ya kami tidak pernah merekomendasikan sebuah perusahaan gitu ya yang pada akhirnya mereka akhirnya jualan cukup banyak perusahaan yang datang ke kami Bapak-Ibu sekalian bahasa bahasa formalnya adalah membangun kemitraan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi gitu ya namun kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya bahasa terangnya adalah ya jualan gitu ya jualan jualan alat jualan program gitu ya itu cukup banyak gitu ya makanya kami sangat selektif gitu ya tidak serta-merta tawaran-tawaran yang datang ke kami langsung kami amini dan kami rekomendasikan kepada pihak sekolah nah kalaupun ada yang pihak-pihak tertentu mengatakan ini sudah direkomendasikan oleh Kemdikbud ya mohon dikonfirmasi ke kami gitu ya kalau tawaran pasti selalu ada Bapak-Ibu sekalian tawaran untuk mendukung pembelajaran ini ada alat ini dan lain sebagainya itu pasti ada namun kami berharap Bapak-Ibu sekalian bisa bersikap realistis gitu ya artinya realistis mempertimbangkan resources yang ada di SMK kemudian juga mempertimbangkan kaitannya dengan kebermanfaatan atas apa yang dilakukan gitu ya atau program-program yang akan dilaksanakan kemudian yang kedua terkait untuk perusahaan-perusahaan di agroindustri ini tadi dari SMK mana ya Bu Siti ya agroindustri itu tidak ada SMK-nya Bapak oh tidak ada SMK-nya ibunya namanya sabar ibu Rosi ibu Rosi nanti bisa kami coba bantu komunikasikan gitu ya kami kan ada satu wadah itu ya forum pengarah fokasi atau rumah fokasi yang tadi saya sebutkan beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan di bidang agribisnis di agribisnis gitu ya nanti kalau memang dimungkinkan nanti kami coba komunikasikan gitu ya secara prinsip kan kami di direkturat kemitraan itu juga menjalankan fungsi makcomblang gitu ya jadi memakcomblangi antara satuan pendidikan fokasi dengan dunia usaha dunia industri kalau tadi Bu Rosi tadi menyampaikan kesulitan ya nanti kami bisa bantu gitu ya untuk melingkan dengan perusahaan-perusahaan itu nah nanti secara teknis lingkup kemitraannya ya tentu nanti perlu komunikasi yang lebih intens gitu ya namun tentunya kami juga menuntut gitu ya menuntut komitmen juga dari SMK gitu ya ketika kita coba lingkan kan tentunya dari pihak industri juga ada ekspektasi gitu ya ekspektasinya apa ya komitmen Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk mendesain program mengimplementasikan dan lain sebagainya gitu ya jangan sampai nanti ketika sudah dilingkan gitu ya ketika harus ada beberapa hal yang harus disiapkan ternyata pihak sekolah kesulitan atau barangkali tidak komit atas apa yang sudah disepakati gitu ya ya tentunya nanti ini sifatnya resipokal gitu ya imbal balik gitu ya masing-masing pihak memberikan komitmen atas pelaksanaan kerjasama ini nanti saya bisa bantu kalau boleh nanti Ibu Mariam Ibu Siti Mariam bisa infokan SMK mana gitu ya nanti kami coba hubungkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di dalam forum pengarah vokasi oke ada lagi Ibu Mariam masih banyak ini Bapak untuk Ibu Rosi nanti tolong di telegram ya bisa di telegram atau japri saya supaya bisa saya teruskan ke Pak Sariadi baik Bapak pertanyaan berikutnya dari Pak Awal dari MTS Nul Mujahidin Selong Belonak Lombok Tengah NTB apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas peningkatan untuk pendidikan sementara fasilitasnya terbatas jadi mohon solusi dan petunjuknya kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari SMK Muhammadiyah 1 sudah menerima sudah diterima sebagai SMK COE dan Kepala Sekolah CEO apakah masih bisa ikut program SMKPK di tahun 2021 seperti itu Pak masih bisa ditambah Pak ya kaitan dengan kapasitas terbatas yang dimiliki oleh pihak sekolah untuk peningkatan mutu sebenarnya kita harus mulai dari evaluasi diri artinya evaluasi diri itu sumber daya apa sih yang dimiliki oleh sekolah jangan-jangan ini Bapak Guru menyampaikan kapasitas terbatas sebenarnya di sekolah ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMK yang bersangkutan dengan mengidentifikasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki tentunya nanti pada tahapan berikutnya adalah mengkombinasikan berbagai sumber daya yang ada tadi untuk meningkatkan kualitas layanan di SMK saya mencontohkan kebetulan ini tadi juga ada yang mencapri tentang dana pos itu kan salah satu sumber daya capri lewat kolom chat ini tentang dana pos nah itu salah satunya kemudian tadi kemitraan dengan industri Bapak Ibu sekalian perusahaan-perusahaan itu mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan corporate social responsibility CSR CSR ya perusahaan itu ketika akan men-spending CSR itu tidak serta-merta kalau mereka langsung percaya kepada satuan pendidikan vokasi sudah deh kamu saya bantu perlu upaya bersama dari kita artinya kita itu kami di pemerintahan juga Bapak Ibu sekalian di SMK untuk membangun kemitraan yang erat memang ada kalanya perusahaan-perusahaan itu sudah kalanya bahasa anak-anak sekarang ilfil ilfil dengan SMK atau barangkali dengan satuan pendidikan vokasi belum kenalan lama tahu-tahu sudah minta bantuan meskipun perusahaan itu memang punya sumber daya yang bisa untuk membantu namun untuk menuju ke situ kita harus elegan harus elegan mulai dari interaksi secara pelan-pelan meyakinkan dan tentunya kita berbicara program dengan sendirinya nanti perusahaan itu akan menaruh perhatian dan ini sudah banyak dipraktekan oleh SMK di sekitar Bapak-Ibu sekalian bagaimana menjalin kemitraan antara SMK dengan dunia usaha dunia industri mulai dari mengundang mereka untuk hadir di SMK kemudian juga bisa memberikan layanan terbaik bagi para industri yang hadir di SMK layanan terbaik menurut saya tidak harus segala sesuatunya diukur dari materi karena orang industri mereka sudah tentunya secara kapasitas mereka lebih mungkin lebih memadai namun kita bisa memberikan layanan terbaik ramah tamahan kemudian juga bagaimana menghargai mereka itulah yang harus dikembangkan dan ini Bapak-Ibu sekalian bisa tanya ke Mas Rifai yang sudah mengikuti diklat CEO kapan-kapan diagendakan materi CEO itu bisa di-share kepada Bapak-Ibu guru bagaimana untuk mengembangkan SMK berbasis kompetensi seperti layaknya seorang CEO itu nanti perlu sesi khusus untuk berbagi Mas Rifai kepada Bapak-Ibu sekalian kemudian juga perlu dilihat juga potensi-potensi di luar SMK Bapak-Ibu sekalian yang bisa dipercayakan contoh misalkan bantuan-bantuan yang ada di kementerian tidak hanya kementerian pendidikan dan kebudayaan Bapak-Ibu sekalian bidang pertanian itu kementerian pertanian juga mereka memberikan bantuan untuk SMK kemudian kementerian pariwisata juga ada bantuan untuk sertifikasi kementerian perindustrian juga potensi-potensi itulah yang harus bisa dioptimalkan bisa dimanfaatkan oleh SMK Bapak-Ibu sekalian jangan terpaku hanya saya tidak punya kapasitas yang memadai sudah saya tidak kemana-mana Bapak-Ibu kalian harus bisa lebih smart memanfaatkan semua teknologi memanfaatkan semua kapasitas yang dimiliki untuk menjalin kemitraan yang erat mudah-mudahan dengan itu nanti bisa mendukung upaya peningkatan kualitas kemudian tadi pertanyaan berikutnya kaitannya dengan SMK Center of Excellence kemudian juga kepala sekolahnya menjadi CEO gitu ya kaitannya dengan SMK-PK ya SMK-PK ini adalah transformasi dari SMK Center of Excellence tahun 2020 gitu ya jadi SMK-SMK yang sudah ditetapkan sebagai Center of Excellence tahun 2020 kemudian dievaluasi dan lolos seleksi maka tahun 2020 2021 ini akan ditetapkan sebagai SMK pusat keunggulan meskipun dukungan untuk dukungan untuk SMK pusat keunggulan yang tahun lalu sudah menjadi SMK Center of Excellence itu tidak seperti SMK yang baru ditunjuk di tahun ini karena tahun lalu kan sudah mendapatkan penguatan kaitannya dengan infrastruktur gitu ya maka tahun ini dukungan yang disediakan oleh Kemdikbud ya tidak lagi ke arah infrastruktur gitu ya namun lebih ke arah program gitu ya namun tetap sama-sama akan ditetapkan sebagai SMK Center of Excellence gitu ya demikian Bu Siti Maria masih banyak ya tapi ini sudah jam 12 saya khawatir ini saya khawatir menunda makan siangnya Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat gitu ya ibu Siti makin sore gak apa-apa kalau saya sudah nyemil tadi ini aja Bapak mungkin ada bantuan lagi tadi kan Bapak tanya dari sekolah mana gitu jadi Ibu Rosi tadi dari SMK Plus Rasana Rashida dari Garut Pak dekat ini kemudian ada yang meminta bantuan juga minta dilingkan dengan Iduka ini dari Pak Fatah Hasim dari SMKN 1 Rembang Purbalingga ini ada 2 SMK yang minta bantuan dari Bapak untuk bisa dihubungkan dengan Iduka mungkin nanti prosedurnya untuk lebih jelasnya bisa lewat Pak Rifai dengan Bapak teknisnya seperti apa supaya waktu kita juga sudah terbatas karena waktu kita juga sudah terbatas mungkin bisa 2 pertanyaan lagi ya Pak boleh monggo silahkan boleh izin nanti untuk SMK SMK yang ingin menjalin hubungan industri bisa lewat kami dari IPVI kemudian beberapa kegiatan kami akan kita share ke Bapak Ibu nanti kita hubungkan dengan beliau Pak Saryadi jadi Bapak iya seperti itu kebetulan pertanyaan tadi sudah saya rangkum Teteh ya silahkan sudah cukup nanti kalau ada kelanjutannya seperti yang dibilang Pak Rifai kita hubungkan antara Bapak Ibu yang ada di forum ini dengan Pak Saryadi baik Bapak Bapak sepertinya mematikan videonya oke baik Pak saya kira cukup sekian sebelum kita akhiri silahkan Bapak memberikan closing statement untuk pertemuan kita kali ini silahkan Pak Saryadi oke baik Bu Juti Mariam terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar pada kesempatan pagi siang hari ini satu pesan kami Bapak Ibu sekalian mohon untuk selalu semangat Bapak Ibu sekalian peran serta kita semua tangan dingin Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu guru sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia tetap semangat untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa kalaupun ada keterbatasan keterbatasan mari bersama-sama kita cari solusi insya Allah dengan kolaborasi kita bisa mencari solusi atas permasalahan permasalahan yang kita hadapi tetap semangat vokasi kuat menguatkan Indonesia demikian oke baik terima kasih untuk closing statementnya Pak di akhir sesi izinkan Pak Sariyadi dan teman-teman dari panelist untuk dokumentasi kita mohon untuk bisa menyalakan videonya Panto 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 sudah Pak Rifai di tempat saya oke baik silahkan untuk senyum semangatnya mana 123 wah Bapak sarange bukan ini vokasi bu vokasi begini vokasi dan sarange lagi vokasi oke bapak ibu di seluruh Indonesia demikian last webinar seri smitra kita yang kelima luar biasa materinya Bapak memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan super tech deduction semoga kami dari SMK bisa memanfaatkan fasilitas itu Pak dengan baik sebagai penutup dua pantun dari saya ke pasar membeli jamu tiba-tiba ada yang berteriak ingin hati terus bertemu namun waktu berkata tidak mau bagaimana bunga 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 melati indah dipandang di pagi hari kami pamit undur diri jika rindu panggil ikhvi lagi saya Siti Mariam dari Sarawak Bapak Barat sampai jumpa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum